ini lagi proses pengecatan tekstur pakai prismatik ini bagian ini masih belum selesai catnya itu prismatik stoknya banyak lor nah itu prismatik oke kita ada contohnya ini kalau pakai spray ini dikuas ini di roll di video yang lalu sudah kita bahas tentang penggunaan prismatik malam ini kita proses pengecatan ini pakai kuas saja ditutup-tutup itu nanti midnya pakai itu isinya part-in sama filter kecil kita aplikasi pakai kuas kuasnya sampai kayak gini buat nutul-nutul langsung dari prismatiknya dicocok di box seperti ini nanti sampai rata seluruh permukaannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nanti kalau menemukan permukaan yang kurang rata tinggal ditutupkan lagi tinggal dicocokkan lagi jadi semakin tebal semakin bagus yang penting rata oke jangan lupa subscribe subscribe-nya lor terima kasih hari ini ngecatnya pakai prismatik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke hasilnya seperti ini ini bagian belum kering ini 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 bagian belakang cukup cukup ini pakai prismatik selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 oke jadinya seperti ini ini katanya selamat menikmati 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 selamat menikmati